Rizky Dwi Febrianto Sejauh ini, Rizky Dwi Febrianto juga mencatatkan namanya sebagai Raja Gol Penalti Arema. Tiga gol yang sudah dilesakkannya musim ini, semuanya berasal dari titik putih. Sejauh ini, Arema mendapatkan enam hadiah penalti, dan lima di antaranya sukses menjadi gol. Sejak Abel Camara gagal mengeksekusi penalti di laga melawan Rans Nusantara FC, Rizky Dwi Febrianto terus dipercaya sebagai eksekutor tetap. Jika musim lalu lebih dikenal sering mencetak gol dari tendangan-tendangan bebas, musim ini predikat Raja Penalti Gol disematkan kepadanya. Rumor bursa transfer pemain Arema FC, Bagas Adi dan Gian Zola sudah dilirik tim biru sebelah. Sejumlah pemain Arema FC dikabarkan sudah dilirik tim Liga 1 lain meski kompetisi musim ini belum benar-benar berakhir. Nama pemain Arema FC yang disebut sudah dilirik tim lain yakni Bek Bagas Adi Nugroho dan Gelandang Lincah, Gian Zola. Bagas Adi dan Gian Zola dikabarkan sudah dilirik oleh tim biru lain. Bagas Adi kabarnya sudah diincar oleh tim biru dari Barat, Persib, Bandung. Bagas Adi sendiri merupakan pilar pertahanan Arema FC yang tak tergantikan di sepanjang kompetisi Liga 1 2022-2023. Bagas selalu jadi pilihan utama sebagai stopper bersama Sergio Silva di tangan tiga pelatih berbeda yang memimpin Singo Edan musim ini. Sedangkan Gian Zola menjadi pemain berikutnya yang dirumorkan meninggalkan Singo Edan. Mengutip dari Tribun Wow, Gian Zola kabarnya dilirik oleh PSIS Semarang di tengah kiprahnya yang membaik bersama Arema FC di musim ini. Menarik dinantikan, apakah Gian Zola dan Bagas Adi akan keluar atau justru bertahan di Arema FC pada musim mendatang? Terima kasih telah menonton!